Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys apa kabarnya kalian hari ini mau gemboga sehat selalu ya guys guys di video kali ini aku mau berbagi tips guys buat kalian yang belum pernah dilanjuran ke luar negeri ya apa aja yang harus kalian siapkan sebelum nanti kalian udah terlanjur ke luar negeri tapi karena beberapa hal yang kurang pas gitu jadi kalian agak-agak nggak nyesel atau gimana gitu guys Nah sekarang aku mau mulai ya nomor satu jangan lupa sebelum kalian pergi itu persiapkan dulu paspornya guys maksudnya paspornya apa sih maksudnya jangan kurang dari enam bulan guys misalnya paspor kalian tuh udah mau habis ya lebih baik kalian berpanjang dulu di imigrasi lebih dari enam bulan itu lebih baik guys karena kalau di sini di UAE ini kalau misalnya paspor kurang dari enam bulan itu kita nggak bisa bikin visa gas kita harus berpanjang dulu paspor baru mereka bakal ngebantu kita bentuk visa mau kita pulang ke negara kita atau kita mau travel ke negara lainnya guys ya juga jangan lupa booking tiket pesawat dan hotel itu jauh hari supaya harganya lebih murah jauh lebih murah dan kita juga Hai dengan jauh hari itu kita bisa kira-kira nih memperkirakan review-review hotel mana atau enggak pesawat apa yang bakal kita booking guys jadi jangan buru-buru lah lebih baik kita santai aja gitu sebelum kita pergi kita santai-santai memilih hotel-hotel atau juga pesawat apa gitu yang bakal kita pakai terus juga tukarkan uang itu lebih baik tukarkan dari sini guys jangan kita tukar di negara tujuan karena kadang kursnya itu beda gitu lebih murah jadi kan sayang ya rugi gitu guys yang keempat kenali cuaca guys jangan sampai kita karena kepedean gitu ya mau liburan terus pakai baju-baju yang keren-keren ternyata lagi musim dingin jangan kan musim dingin ya kalau misalnya di luar negeri itu musim gugur juga udah dingin guys juga musim panas ya sangat panas jadi nggak kayak Indonesia yang stabil gitu panas dingin sih oke-oke aja gitu kan tapi kalau di luar kita harus lebih mempersiapkan diri lah guys ya juga jangan bawa barang-barang yang nggak penting gitu misalnya bawa barang yang nggak penting itu kayak baju yang berlebihan gitu nggak usah sih bawa baju yang berlebihan yang penting baju yang nyaman aja yang sesuai dengan cuaca misalnya kapan kalian mau datang ke negara itu gitu misalnya Maret kira-kira Maret lagi musim apa nih gitu kan jangan terlalu bawa barang-barang yang penting lah berat kan guys ya nanti kita repot juga juga isi kartu kedatangan dengan benar guys misalnya begitu kita sampai di negara tertentu kan kita harus mengisi formulir ya kita kan harus mengisi dengan benar dimana kita tinggal terus juga data-data yang lain itu harus yang benar guys jangan sampai salah guys ya itu untuk kenyamanan kita juga sih juga iya guys jangan beli barang-barang palsu guys misalnya kita punya tas Dior palsu atau kan atau Louis Vuitton barang palsu nanti barang-barang itu kayak Dior LV palsu itu bakal disita jadi ya sayanglah mendingan kalau kita nggak mampu beli yang asli kita produk lokal Indonesia juga banyak yang bagus kok guys ya lebih baik hindari barang-barang palsu guys daripada disita nanti kita bingung juga kita pakai tas apa kan Nah guys juga jangan lupa aktifkan ponsel guys selalu aktifkan ponsel ya untuk GPS juga untuk mengekasih kabar untuk keluarga kita teman-teman kita kita lagi dimana gitu kan tapi lebih baik kita beli nomor negara tersebut guys jangan kita pakai nomor dari Indonesia karena bakal mahal banyak banget nantinya tahu-tahu waduh tagihannya berapa gitu lebih baik beri nomor lokal karena kan kita bisa lebih enak lah kalau kita butuh internet ya untuk cari-cari restoran mana gitu kan juga kalau aku sih kalau misalnya aku liburan ke luar negeri aku lebih memilih jasa travel guys kenapa emang enggak murah-murah banget ya tapi yang pasti kita akan enggak akan kesasar terus juga dikasih makan juga tujuannya udah udah jelas gitu kita mau kemana kita mau kemana gitu itu lebih jadi spendingnya itu lebih jelas gitu kalau menurut pendapat aku pribadi tapi kalau misalnya kalian ingin pergi sendiri sih enggak masalah asal jangan lupa aktifkan GPS dan juga bawa uang secukupnya aja bayar dengan kartu guys karena apa kalau kita banyak uang juga takutnya hilang kan gitu jadi ya bahwa uang sepenuhnya aja dan uang yang dibawa juga lebih baik bawa USD guys karena ya selain lebih stabil dimana-mana diterima guys kasus uang USD itu kan Oke guys sekian video dari aku moga-moga bermanfaat buat kalian yang mau jalan-jalan semoga menyenangkan perjalanan kalian ya jangan lupa comment like share kalau perlu subscribe kalau kalian suka ketemu lagi di video aku selanjutnya dah yaaah 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 yaaah